Tak kuat menanggung malu seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan, tega membunuh cucu yang baru dilahirkan anaknya. Sementara itu di Subulus Salam Aceh, tenaga medis yang bertugas merawat pasien corona di rumah sakit daerah mendapat ancaman pembunuhan dari warga. Dengan membawa DC, petugas Polsek Panakukang menggelar rekonstruksi pembunuhan bayi yang terjadi di Jalan Sukaria, 18 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku peragaikan 18 reka adegan yang dimulai saat bayi baru dilahirkan hingga dibuang. Sang nenek mengaku nekat menghilangkan nyawa cucunya lantaran malu menanggung aib keluarga karena anaknya hamil di luar nikah. Nah fakta-fakta baru yang kami temukan bahwa ternyata bayi yang meninggal ini, dia dilahirkan pada pukul 23.00. Kemudian berseleng 4 jam kemudian, bayi ini dibuang di salah satu kanel di Jalan Sukaria. 16 Agustus lalu, sesosok mayat bayi ditemukan oleh pencari ikan di tepi sungai Sinri Jala, Kelurahan Tama Maung. Polisi menetapkan DC sebagai tersangka utama sementara si ibu korban masih berstatus saksi. Saat ini petugas masih menyelidiki dan memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyus, Fin, Ainews melaporkan.